Kepala staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nur Mantio menegaskan tidak ada kendala signifikan yang dialami tim investigasi gabungan untuk mengusut kasus penembakan empat prajuri TNI Angkatan Darat di Batam. Kasat berjanji akan segera membuka hasil investigasi ke publik secara transparan. Tim investigasi dibentuk dari TNI Angkatan Darat dan Polri untuk mengusut tuntas penyebab bentrokan. Sebelumnya, Poldak Bonrio menyatakan penembakan terhadap empat anggota TNI Angkatan Darat berawal dari operasi penggerbekan sindikat penyelundupan BBM ilegal. Kasat Jenderal Gatot Nur Mantio berjanji, jika sampai ada anggotanya yang bersalah, maka ia akan langsung memberikan sanksi tegas. Maka tidak boleh satupun prajurit Angkatan Darat merusak nama baik Angkatan Darat. Lebih baik saya korbankan prajurit yang merusak daripada mengorbankan institusi. Jadi saya jamin akan saya tidak tegas siapapun prajurit dari Angkatan Darat yang ingin merusak nama Angkatan Darat. Saya tidak akan mengorbankan institusi.